Aku bukan nyonya, ibumu adalah nyonya, namun, saat kata-kata ibu Geraldine keluar dari mulutnya, tamparan arsi mendarat di wajahnya, jangan berani-berani menyebut ibuku, kamu tidak layak. Apa yang terjadi kali ini, ayahnya kembali ke rumah untuk menemukan keduanya berdebat dan dengan cepat berdiri di antara mereka. Tanyakan padanya apa yang dia katakan. Dia bilang siapa nyonya-nya, arsi menunjuk dengan marah ke ibu Geraldine. Amanda, apa yang kamu katakan pada anak itu, sekilas kecanggungan muncul di matanya saat dia menarik ibu Amanda ke kamar tidur mereka. Amanda, mengapa kamu mengungkit ini? Tidak, aku pasti buta untuk memercayai kata-katamu dan percaya bahwa Alexa akan kembali ke sisiku, cibir bunda Amanda. Karena kamu, aku membiarkan putriku sendiri salah paham selama 26 tahun tanpa menjelaskan diriku sendiri. Tapi, apa yang aku dapatkan pada akhirnya, aku dimarahi dan ditampar oleh putrimu yang berharga, aku sudah muak. Mulai sekarang, aku hanya punya satu tujuan hidup dan itu adalah kebahagiaan putriku. Jadi, jangan salahkan aku. Setelah berbicara, ibu Amanda mendorong suaminya ke samping, meninggalkan rumah keluarga Geraldine dan langsung pergi ke Mandala. Dia benar-benar ingin berbicara dengan Kenzie. Tapi, saat dia tiba, dia melihat Kenzie berjalan ke bawah Alexa dengan penuh kasih. Di tempat parkir bawah tanah, Kenzie membuka mobil untuk Alexa. Setelah aktivitas intens yang mereka lakukan tadi malam, dia memutuskan untuk mengirimnya pulang untuk istirahat. Tapi, saat matanya mengamati tempat parkir, dia menemukan ibu Amanda bersembunyi di kejauhan. Kenzie menundukkan kepalanya dan menepuk bahu Alexa, sepertinya seseorang datang mencarimu. Alexa mengikuti pandangan Kenzie dan melihat ibu Amanda di kejauhan. Awalnya, dia ingin mengabaikannya, tapi setelah mendesah, dia keluar dari mobil dan berkata pada Kenzie, kembalilah bekerja dulu. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Tidak perlu, Alexa menggelengkan kepalanya. Kenzie menghormati keputusannya. Setelah mencium keningnya, dia berkata mendukung, silakan. Sendirian, Alexa mendekati mobil ibunya. Ibunya awalnya mengira Alexa tidak melihatnya, jadi dia agak canggung saat Alexa mendekat aku. Ayo masuk ke mobil dan cari tempat terdekat untuk mengobrol. Kenzie memperhatikan saat kedua wanita itu pergi dan memutuskan untuk mengikuti di belakang. Setelah dia melihat mereka memasuki sebuah kafe, dia tetap berada di dalam mobil dan menunggu dengan sabar. Alexa, dia memperlakukanmu dengan baik, bukan? Ibu Alexa membalikkan cangkir di tangannya dengan gelisah. Aku sekarang menikah dengan Kenzie dan akan menjadi bagian dari keluarga Leonard selama sisa hidupku. Aku tidak akan lagi berurusan dengan keluarga Geraldine. Kamu harus menjalani hidupmu dengan bahagia, kata Alexa dengan tenang. Tidak, kakekmu tidak sehat dan telah menjadikan arsi penjabat presiden. Menurut emosinya, bahkan jika kamu telah menjelaskan niatmu, dia tetap tidak akan membiarkanmu lolos. Ibunya tiba-tiba meraih tangan Alexa. Tapi ketika dia menyadari itu terlalu mendadak, dia melepaskannya lagi. Aku tidak punya motif tersembunyi. Aku hanya ingin bertanya apakah keluarga Leonard keberatan kamu digosipkan sebagai putri simpanan? Bukankah itu yang sebenarnya? Bukan, ibu Amanda menyangkal. Alexa, aku tahu kamu sudah membenciku selama bertahun-tahun dan menolak untuk memaafkanku. Aku sudah meletakkan semuanya di masa lalu. Kuharap nyonya Amanda tidak mengungkit ini lagi di masa depan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki. Ya, ya, itu tidak bisa diperbaiki, ibu Amanda tiba-tiba linglung. Tetapi setelah beberapa saat berpikir dengan hati-hati, dia mengangkat kepalanya lagi. Jika saya bisa memperbaikinya, maukah kamu memaafkan saya? Alexa tidak dapat menunjukkan dengan tepat bagaimana perasaannya, dan tidak dapat menentukan tingkat kebenciannya. Dia hanya menjawab, aku tidak membencimu. Alexa, ibu benar-benar ingin bertingkah seperti ibu dan anak yang normal bersamamu. Aku ingin pergi berbelanja dengan tanganmu di peluk, ibu Amanda mulai menangis. Kurasa itu tidak mungkin, jawab Alexa lugas. Melihat keadaan ibu Amanda yang tidak bahagia, dia mengklarifikasi, identitas saya membuat saya tidak mungkin berjalan-jalan seperti orang normal. Ditambah lagi, saya akan mulai syuting proyek baru dan itu akan memakan waktu setidaknya tiga bulan. Ya, ibu sadar, aku hanya ingin memberi tahumu bahwa aku bangga padamu. Pada saat ini, Alexa belum mengerti apa maksud ibunya, jadi dia tidak memberikan banyak reaksi. Satu-satunya alasan dia memaksa dirinya untuk bertemu dengan tenang bersama keluarga Geraldine adalah agar Kenzie tidak mengkhawatirkannya. Pada akhirnya, Alexa tidak terlalu memperhatikan sisa percakapan mereka. Tapi, saat meninggalkan kafe, dia melihat mobil Kenzie diparkir di luar. Ini mungkin hadiah terbaik yang diberikan dunia kepadanya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa, namun dia tahu dia membutuhkannya. Ketika dia ingin melihatnya, dia akan muncul di sisinya seperti keajaiban. Tidak lama kemudian, ibu Amanda juga keluar dari kafe. Saat dia melihat pasangan yang penuh kasih, dia tersenyum lega dan berkata dengan suara pelan, Alexa, satu-satunya hal yang bisa ibu lakukan untukmu adalah membuktikan ketidakbersalahanku. Dengan begitu, kamu tidak akan terus dihakimi oleh orang lain. Setelah Kenzie membantu Alexa masuk ke dalam mobil, Alexa memperhatikan ekspresi wajah ibu Amanda saat dia pergi. Ekspresi ini secara tidak sadar meninggalkan kesan padanya. Apa itu? Kenzie bertanya setelah Alexa meraih hukumnya begitu dia naik ke mobil. Sepertinya hidupnya juga tidak bagus di keluarga Geraldine, jawab Alexa. Mungkin semuanya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Hari berikutnya adalah hari di mana Arsi telah mengatur untuk meminta maaf kepada Alexa. Itu juga hari kedua Alexa diset di Hidden Expet. Kirim foto ibu dan ayahku ke media dan berikan bukti bahwa wanita itu adalah seorang simpanan. Semakin situasinya tidak terkendali, semakin baik. Hasil terbaik bagi keluarga Leonard untuk mengetahui betapa menjijikkannya Alexa dan dia. Sebelum Arsi dapat melanjutkan, ponselnya ditarik dari tangannya. Arsi segera berbalik. Setelah menyadari bahwa itu adalah adik laki-lakinya, dia menghela nafas lega. Andre, kembalikan ponselku. Andre tidak menanggapi. Dia hanya memanfaatkan tinggi badannya dan meletakkan telepon di telinganya. Rencananya dibatalkan. Apa yang sedang kamu lakukan, Arsi? Aku tidak percaya betapa kejamnya kamu. Apakah kamu terlahir sejahat ini? Andre mencibir saat dia mengembalikan telepon padanya. Aku tidak punya kendali atas siapa yang ingin kamu rencanakan dan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan biarkan aku mendengarnya, Andre. Aku melakukan ini demi keluarga. Aku sama sekali tidak merasa bahwa Alexa adalah penghalang bagiku. Andre mengacak-acak rambutnya dan mencibir ketika dia kembali ke kamarnya. Oh, ngomong-ngomong. Karena kamu bertanggung jawab atas keluarga Geraldine sekarang, aku yakin kamu tidak keberatan aku bergabung dengan industri hiburan, kan? Apakah kamu bercanda? Nah, kamu adalah tuan muda keempat dari keluarga Geraldine. Aku akan menganggap itu sebagai iya, sosok tinggi Andre dengan cepat menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian, Bunda Amanda kembali dan menemukan Arsi sedang duduk dengan marah di sofa ruang tamu. Arsi mencibir dan berdiri, jika kamu tidak ingin tinggal di keluarga ini, kamu boleh pergi kapan saja. Tentu saja, jika kamu ingin terus diperlakukan seperti budak, kamu juga boleh melakukannya. Ibu Amanda tidak menanggapi saat dia menuju ke kamar tidurnya. Namun, Arsi dengan sengaja mengungkapkan, saya telah menyampaikan bukti bahwa kamu adalah seorang simpanan kepada media. Terakhir kali, itu hanya menimbulkan kegemparan kecil sebelum Kenzie menyelesaikannya. Tapi kali ini, saya memiliki bukti yang kuat. Saya akan beritahu semua orang bagaimana kamu merayu ayahku dan menyebabkan kematian ibuku. Aku mentolerirmu di masa lalu demi harga diri ayahmu. Tapi, aku tidak lagi peduli tentang itu. Jadi, Arsi, izinkan aku memperingatkanmu sekarang, kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan. Saat ibu Amanda mengucapkan kata-kata ini, dia tidak lagi memiliki kemarahan yang biasa di matanya. Sebaliknya, sepertinya beban berat telah terangkat dari pundaknya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi.